Sosok analis militer dan hubungan internasional, Kony Rahakundini Bakri menjadi sosok perhatian. Setelah dirinya disebut-sebut meminta jabatan Wamenlu atau Wakil Menteri Pertahanan, Wamenhan. Info itu sendiri diungkap Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, dalam konferensi pers Minggu, 11 Februari 2024. Sebelumnya, kata Rosan, Kony meminta bertemu dengannya untuk mengutarakan keinginan gabung TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara Kony dan Rosan berawal dari pernyataannya sebut Capres Prabowo menjabat dua tahun. Seusah itu akan digantikan oleh pasangannya Cawapres Gibran Raka Buming apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, Kony mengklaim hal itu disampaikan langsung Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses. Rosan Ruslani kemudian membantah pernyataan Kony Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah dua tahun menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan Kony pada November 2023. Namun, ia mengaku tak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian, keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut Kony Rahakundini Bakri ingin jadi Wakil Menteri Pertahanan, Wamenhan, atau Wakil Menteri Luar Negeri, Wamenlu. Kony sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Kony Rahakundini Bakri adalah akademisi yang lahir pada 3 November 1964. Selain dikenal sebagai pengamat militer, wanita berdarah Gorontalo itu juga dikenal sebagai akademisi, penulis, hingga pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan. Kony Bakri sendiri cukup aktif di media sosial Instagram dengan nama Conny Rahakundianikare. Kony merupakan putri dari pasangan Bakri Arbie dan Nyiraden Sekarningsih Ardiwinata. Darah Gorontalonya berasal dari sang ayah, sedangkan ibunya berasal dari Tasik Malaya. Orang tua Kony ternyata bukan orang sembarangan. Dr. Bakri Arbie adalah salah satu ahli-ahli nuklir yang dimiliki Indonesia. Sedangkan sang ibu dikenal sebagai penulis, ahli tarot, dan fotografer yang cukup dipandang. Pendidikan Kony ternyata cukup mentereng. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Ia juga belajar di ABS Asia Pacific Center for Security Studies, Hawaii Fu XI Kang War Academy, ROCC Fanning Executive Program for Democracy and Security di Birmingham University, UK. Kony juga tercatat pernah ikut serta dalam proses perumusan kebijakan di DPR Komisi I dan DPRD, Kemenkopol Hukam, Kemhan, Kemlu, Wantanas, Lemhanas, Wanti Press dan Badan Intelijen Negara serta lainnya. Kony dikenal sebagai analis pertahanan, militer dan intelijen serta penulis dari dua buku penting terkait militer Indonesia dan pertahanan negara, Defending Indonesia 2009 dan Pembangunan Kekuatan Opostur Ideal TNI 2007. Kony kerap menyampaikan paparan pemikiran di pentas pertemuan internasional antara lain pada National Defensi University, NDU, Washington Day, C Global Security Meeting di Bratislava, Slovakia, ASEMEU Regional Security Architecture Meetings, Center for Security Policy, CCSP, Switzerland. Kony diketahui juga sebagai Dewan Pengawas Industri Pertahanan Swasta Nasional. Ia menjadi salah satu dari 22 orang Feature Leaders yang terpilih oleh Massachusetts Institute of Technology, MIT, Boston, USA, di Ideas Batch 3. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!